kali ini ada sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan melalui whatsapp langsung hakim bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala salli ala salli wa bariq alihi wa ala alihi wa sohbi semoga bang hak dan kang hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan rida Allah salli wa ta'ala amin mau tanya tentang apa ini? sandwich generation apa itu? Tentang sandwich generation yaitu generasi orang dewasa yang menanggung hidup tiga generasi Yaitu orang tua atau keluarganya, diri sendiri dan anaknya Salah satu penyebab utamanya yaitu karena kurangnya kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan atau kegagalan orang tua dalam menyiapkan finansial untuk masa tua mereka Salah satunya adalah karena perilaku konsumtif yang tidak terkontrol sehingga orang tua yang tidak mempunyai finansial di masa tuanya meminta bantuan kepada anaknya Yang sudah berkeluarga untuk membantu biaya hidup mereka Bagaimana pandangan Islam mengenai generasi sandwich ini bang? Banyak dari teman saya suka mengeluh di status mereka karena menanggung beban orang tua dan anak-anak mereka atau adik-adik mereka yang tidak mampu Bukankah sebuah kemuliaan dalam Islam membantu ekonomi orang tua? Dan sebuah pembuka pintu rezeki jika kita sebagai anak mencukupi kebutuhan orang tua kita meskipun kita sudah mempunyai keluarga sendiri Mohon pencerahannya bahag, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik semoga Allah SWT melapakkan rezeki beliau dan semoga kita terbebas dari pemahaman-pemahaman yang keliru Seolah-olah orang tua adalah beban bagi kita Baik, begini bahwa dalam hal rezeki itu Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dihendaki dan menyempitkan rezekinya Tentang bagaimana sebab-sebabnya bisa jadi logika dan akal kita mencari Oh ini karena dulu orang tua kita tidak mengedukasi atau dia tidak menyiapkan Padahal tidak menyiapkan itu karena ingin menyekolahkan anaknya Saya ulangi nih Dia tidak menyiapkan untuk dirinya karena biayanya untuk menyekolahkan anaknya Jadi dia tidak peduli tentang dirinya sendiri Sehingga ketika anaknya tumbuh jadi orang yang sekolahnya tinggi Lalu orang tuanya sebetulnya tidak berharap untuk dibayar semua itu Jadi fahami ya Tidak menyiapkannya itu karena edukasi memang berbeda Sebagaimana kita hari ini anak-anak kita mungkin lebih akrab dengan gadget Lebih akrab dengan teknologi dibanding usia kita dulu ketika masih anak-anak Artinya masa depan juga suatu saat anak-anak kita meleset lebih maju dibanding kita Tetapi bukan berarti orang tua tidak peduli kepada masa depan anak-anaknya Bukan Jadi bukan pula orang tua tidak menyiapkan dirinya demi Allah Semua yang ingin orang tua lakukan adalah demi kebahagiaan anak-anaknya Bahkan ketika anaknya sakit orang tua akan berdoa Ya Allah lebih baik aku yang sakit dibanding dengan anakku Perlukannya dalam bentuk doa Sebaliknya hari ini ketika orang tua yang sakit anak-anak merasa direpotkan Suruhnya agak males Jadi sebetulnya pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru Bahwa Allah bisa jadi menitipkan rejeki orang tuanya bukan pada masa orang tuanya Saya ulangi ini Allah menitipkan rejeki orang tua bukan masa orang tuanya Tapi melalui masa anaknya Anaknya dijadikan pandai Anaknya dijadikan orang yang punya feeling tentang bisnisnya lebih bagus Kenapa? Karena orang tuanya dulu menyekolahkan, mendidik Gak ada kepedulian tentang dirinya Dan rejekinya dialirkan pada masa anak-anaknya Fahami itu Jadi bukan kepada rejeki orang tuanya dulu gak menyiapkan Bukan, tapi dialirkan oleh Allah untuk masa anak-anaknya Sehingga kalau demikian berarti tugas anaknya bukan hanya merawat orang tua Bukan, tapi itu sudah merupakan hak dan merupakan kewajiban Bagi seorang anak bagaimana untuk berbakti kepada orang tuanya Itu yang pertama Yang kedua Yakini bahwa rejeki itu akan datang sesuai dengan program yang kita miliki Kalau sedikit programnya, maka rejeki juga demikian Buya sering mengatakan itu Ayo berbanyak program, berbanyak program Sehingga Al-Bajani gak berhenti bikin program Karena program itu yang akan mendatangkan banyak tarikan-tarikan baru gitu Sehingga kita pun sama, kita bikin program Kapan kita bisa mengumrohkan orang tua? Kenapa orang tua dulu gak sempat untuk memikirkan itu? Karena semua yang dia lakukan demi untuk menafkahi keluarganya Maka kita bikin program Ya Allah mampukan aku untuk bisa mengumrohkan orang tua Bikin program itu Bikin tabungan, bikin celengan gitu ya Bikin apa ya Apa ya itu silahkan Yang kita bikin apa saja yang kira-kira disitu kita punya anggaran Lalu kita berdoa kepada Allah ya Allah Aku ingin menguliakan orang tuaku Jadikan aku mampu ya Allah Dengan ini ya Allah aku persiapkan Artinya ada program gitu Ya Allah jadikan aku mampu berzakat Zakat itu ada dua hukumnya Yang pertama harus nisob Yang kedua harus haul gitu Artinya kita harus punya hitungan minimal untuk berzakat Katakan setara emas itu kurang lebih sekitar 80 gram atau 85 gram Kalau harga emas 1 juta berarti kita harus punya 85 juta Itu baru masuk nisob Dan harus bertahan 1 tahun Baru keluar zakat Berarti kita dituntut Ya Allah izinkan aku untuk bisa mengeluarkan zakat di tahun depan Artinya kita dituntut untuk bisa Bagaimana harta yang kita siapkan Ada amal kebaikan Artinya disitu kita punya program Ada zakat yang disitu Kemudian kita bisa mengalirkan zakat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan Kalau kita tidak punya keinginan untuk berzakat Maka ya gak ada aliran ke situ Ya Ya Rab aku ingin berkurban Bikin tabungan kurban Jangan kemudian sudah jatuh Sudah mendekat idul adha sekarang nih Ya saya gak punya sih Loh kenapa satu tahun yang lalu anda lewatkan Kalau anda siapkan Bikin celengan Bikin tabungan untuk berkurban Ya Rab jadikan aku mampu berkurban tahun depan Mungkin Allah akan hantarkan rejeki itu lewat Jadi kita ini kurang banyak program Sehingga rejeki kita juga datangnya Ya hanya untuk kebutuhan pribadi kita Maka wahai anak-anak ketahui Kalau kita punya program Untuk memuliakan orang tua Allah akan hantarkan rejeki banyak kepada kita Dan jangan hitung-hitungan Karena demi Allah orang tua kita dulu gak pernah berhitung kepada kita Jadi apabila generasi yang seperti tadi Dikatakan sandwich generation Yang dia menanggung biaya orang tua Biaya keluarga dan biaya anak-anaknya Lalu dia mengeluhkan kepada itu Sadarilah itu sikap yang keliru Katakan Ya Rab terima kasih Engkau hantarkan rejeki orang tuaku pada masaku Bukan pada masa orang tuaku Maka sekarang kewajibanku untuk memuliakan orang tuaku Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan banyak kemuliaan Tidak hanya mulia menafkahi beliau Tetapi menjadikan kita menjadi pintu gerbang mencapai kepada syurga Karena disitulah kebaktinya seorang anak kepada orang tua Menjadikan dia mendapatkan kemuliaan yang sangat besar Insya Allah Justru itu jadi peluang kemuliaan Setuju Peluang kemuliaan jangan dikeluhkan Beda antara petani yang punya satu ladang dengan yang punya tiga ladang Nah panennya juga beda Panennya beda Nanti insya Allah panennya di akhirat lebih banyak lagi Lebih banyak Saya jamin itu insya Allah Dan mungkin generasi semacam itu dari masa ke masa ada Selalu ada Karena generasi tahun 45 dengan generasi tahun 60 berbeda Tahun 60 mereka lebih kritis Tahun 60 dengan tahun 80-an berbeda Tahun 80 dengan tahun 90 juga berbeda Nah sekarang generasi Y Ya generasi Z makanya Generasi Z ini yang semua orang-orang lebih cenderung kepada teknologi Anak-anak kecil sudah jadi kreator Youtube misalnya Sehingga rezekinya dihantarkan orang tuanya melalui anak-anaknya Dan itu kan tidak ngeluh Yang di anak kecil bagaimana ngeluhnya Jadi insya Allah selalu akan menemui hal-hal begitu dari generasi ke generasi Insya Allah